Intro Halo kawan muda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Bisik Muda, bincang asik bareng Uni Muda, bersama saya Rizka Anggita Jadi, Bisik Muda ini adalah talk so seru dan asik bersama bintang tamu yang keren-keren dan sangat menginspirasi Acara ini akan tayang di seluruh sosial media Uni Muda Sorong, di Facebook, Instagram, dan Youtube So, yuk follow dan subscribe seluruh akun media sosial Uni Muda Sorong Nah kawan muda, disini saya tidak sendirian karena sudah ada dua orang yang bakal nemenin kita di bincang asik hari ini Disini sudah bersama saya, Ibu Deni Rosari, MPI Beliau ini adalah ketua program studi aquaculture dari Fakultas Sains dan Teknologi Dan satu lagi, ada salah satu mahasiswa aquaculture yaitu kakak Iryani Rika Halo Ibu, kak, gimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar kita berdua baik ya Alhamdulillah ya Ibu Oh iya Ibu, jadi kawan muda itu pada penasaran nih Ibu sama program studi aquaculture nih Ibu Saya mau tanya-tanya sedikit lah ya Jadi, sebenarnya program studi aquaculture itu apa sih Ibu? Nah, jadi program studi aquaculture ini adalah salah satu program studi yang ada di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong Nah, pasti banyak yang bertanya, aquaculture itu apa sih? Nah, aquaculture itu sendiri atau yang kalau bahasa Indonesia yang lebih mudah untuk dimengerti yaitu budidaya perairan Nah, di sini kita belajar bagaimana sih pemeliharaan ikan, bukan hanya ikan ya Hewan dan tumbuhan yang ada di laut Nah, salah satunya juga belajar bagaimana cara budidaya ikan, air tawar, air laut, dan juga air payau Nah, kalau menurut kakak sendiri, aquaculture itu seperti apa, Kak? Ya, jadi kalau menurut saya, seperti yang sudah dikatakan sama Ibu keprodi saya ya Kalau aquaculture itu, di situ belajar tentang pemeliharaan ikan, ikan tawar, ataupun ikan laut Nah, terus di situ juga kita diajarin kayak cara budidaya, nggak cuma budidaya aja Misalnya di sini kayak keramba, diajarin caranya bikin keramba itu gimana, terus konservasi laut itu gimana Itu lebih jangkauannya luas gitu untuk aquaculture Wah, tentunya sangat menarik sekali ya, Bu, Kak ya Oke, jadi dari visi-misi aquaculture tersebut itu seperti apa, Bu? Jadi, visi-misi aquaculture itu menjadi program studi yang berintelektual dan unggul ya Dalam penerapan, pengetahuan, dan teknologi di bidang aquaculture berbasis tourism renar Kalau untuk misinya sendiri, ada empat Di sini, yang pertama, menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran untuk menghasilkan lulusan yang unggul di bidang aquaculture Berdasarkan nilai-nilai islami Yang kedua, menyelenggarakan penelitian, ada pengabdian kepada masyarakat untuk kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi Dan yang ketiga, ada menjalin kerjasama dengan berbagai pihak atau stakeholder Di sini, baik skala regional, nasional, maupun internasional Yang keempat, ada ini mengembangkan jiwa kewirausahaan yang berbasis tourism renar di bidang aquaculture Wah, luar biasa sekali ya visi-misinya Kalau untuk kegiatan untuk mencapai visi-misi tersebut, aquaculture itu melakukan apa saja, Bu? Jadi, untuk kegiatan untuk mencapai visi-misi tersebut itu yang tadi saya sudah sampaikan Di sini, kita belajar tadi ya Misi pertama itu tadi kan menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran berdasarkan nilai-nilai islami Di sini, kita ada mata kuliah Aika Nah, ini bisa, belajar Aika ini bisa menanamkan nilai-nilai islami kepada mahasiswa Dan yang kedua itu, kita menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Kemarin ada dosen aquaculture, Ibu Sri Wahyuni Firman Yang memenangkan hibah penelitian dengan Pertamina Nah, terus untuk contoh pengabdian itu sendiri Kemarin, Prodi Aquaculture ini memenangkan hibah dari Kementerian Desa Untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat di Pulau Arar Yaitu untuk budidaya rumput laut dan juga untuk pengolahan rumput laut Terus, jadi kita juga sudah banyak kerjasama ya Selanjutnya, misi selanjutnya tadi ya Kita juga sudah melakukan banyak kerjasama Dengan berbagai pihak Salah satunya atau banyaknya itu dari Balai Benih Ikan Keluatan Sorong Dari Politek Kelautan dan Perikanan Ada juga, kalau dari internasional ini kita menyelenggarakan kerjasama dengan UNICEF Nah, terus disini kalau untuk misi keempat tadi ada mengembangkan jiwa kewirausahaan Nah, jadi salah satu mata kuliah yang ada di aquaculture ini Ada mata kuliah kewirausahaan Itu bisa mendukung bagaimana mencapai misi tersebut Oke, baik Berarti sudah banyak prestasi yang dicapai oleh program studi aquaculture ini ya Bu ya Nah, teman-teman bisik muda Pastikan belum pada tahun Ibu Apa saja sih yang dipelajari dari program studi aquaculture ini Mungkin Ibu bisa menjelaskan sedikit Oh ya Disini saya jelaskan sedikit ya Jadi, aquaculture ini Kita belajar bagaimana cara membudaya ikan Baik ikan air tawar Ikan air payau dan ikan air laut Baik di kolam maupun di laut Kita juga belajar bagaimana cara membuat pakan ikan Belajar bagaimana cara membuat aquarium Kita juga belajar manajemen kesehatan ikan Dan belajar tentang manajemen kualitas air Oh, jadi gimana nih air yang baik buat ikan nila itu bisa hidup di tempat ini ya Contohnya seperti itu Oke, baik Berarti kita juga bisa mengenal alam lebih dekat ya Bu ya Iya, benar sekali Nah, ini aku juga mau tanya nih ke kakaknya Ke ibunya dulu deh Gimana sih proses perkuliahan di program studi aquaculture itu? Jadi, kuliah di program studi aquaculture Uni Muda ini sangat menarik ya Dan menyenangkan tentunya Kita tuh bukan hanya belajar di kelas Tapi kita juga belajar di luar kelas Misalkan kita praktikum Praktikum kita tuh ada di pantai Di kolam Dan juga kita belajarnya tuh Juga melakukan kuliah lapangan Atau kunjungan ke kemarin Contohnya ke balai benih ikan Ke politeknik lawatan perikanan Nah, itu salah sekegiatan tersebut Oke Nah, kalau menurut kakak Seperti apa gak? Ya, jadi kalau menurut saya Belajar di aquaculture itu asik banget Karena seperti yang sudah dikatakan sama ibu dosen Kita tuh kemarin banyak prakteknya di pantai Itu udah beberapa kali kita ke pantai Terus ke balai benih ikan Ke poltek ke lautan juga Terus kemarin kita belajar keramba itu Di pelabuhan Kuarmada Sorong Nah, terus Ini kan kita sering belajarnya di luar gitu ya Lebih sering praktek ke pantai Jadi, belajar di aquaculture tuh lebih asik Karena kita tuh bisa Apa ya Gak cuma belajar aja Kita bisa sambil refreshing gitu Jadi, seger sih Gak bosen Nah, buat teman-teman semua yang mau Ataupun tertarik Ini cocok banget karena bisa belajar sambil jalan-jalan nih Oke, selanjutnya Ibu, ada gak sih tantangan tersendiri dalam Belajar dan juga mengajar, Bu? Jadi, kalau menurut saya sendiri Tidak ada tantangan untuk bagi adik-adik yang mau masuk di pro di aquaculture Selama kalian itu semangat dan mau Saya yakin semuanya pasti bisa Kalau menurut kakak sendiri Ada gak tantangan saat belajar di aquaculture? Kalau menurut saya sih Gak ada ya Soalnya, belajar di aquaculture itu selama ini Selama saya kuliah gitu Sangat menyenangkan sih Asik Jadi, untuk tantangan tuh kayaknya gak ada Berarti aquaculture itu merupakan problem study yang sangat mengasihkan ya Asik banget Karena kita bisa belajar sambil refreshing Jadinya lebih apa ya Untuk bisa healing self itu bagus banget sih Wah, teman-teman bisa banget nih Daftar, belajar sekalian jalan-jalan Nah, Bu Teman-teman juga kan pasti belum pada tahun, Bu Prospek kerja dari lulusan aquaculture itu apa sih, Bu? Nah, jadi prospek untuk lulusan program study aquaculture itu sendiri Bisa jadi peneliti budidaya perairan Bisa menjadi penyuluh perikanan Bisa menjadi pegawai negeri sipil Bisa menjadi pengajar atau guru Jadi, bukan hanya ini ya Bukan hanya fakultas keguruan ya Yang bisa, yang lulus nanti bisa jadi guru Jadi, yang masuk ke aquaculture juga lulus bisa jadi guru di SMK perikanan Oke, banyak juga ya prospek kerjanya ya, Bu Nah, Bu Kenapa sih kita harus memilih program study aquaculture ini, Bu? Jadi, kenapa adik-adik harus memilih program study aquaculture? Karena program study aquaculture di Uni Muda ini Satu-satunya program sarjana yang ada di Papua Barat itu ada di Uni Muda Dan, adik-adik tahu sendiri Uni Muda letaknya di Sorong Sorong ini dikelilingi oleh perairan Nah, jadi bagaimana itu potensi kedepannya Yang sangat menjanjikan untuk adik-adik sekalian Dan, agar adik-adik itu Kalau masuk ke program study aquaculture itu Insya Allah, belajarnya juga menyenangkan Oke, kalau kakak sendiri kenapa memilih program study aquaculture? Kalau saya sendiri memilih program study aquaculture Karena aquaculture itu peluangnya masih luas Masih luas banget Terus di Papua sendiri kan aquaculture baru ada satu-satunya di Uni Muda ya Terus, selain itu juga Perairan Indonesia itu yang luas banget Kisaran 70%-nya itu perairan Nah, kalau misalnya kita nggak milik apa Nggak kita sendiri yang buat belajar tentang aquaculture itu sendiri Terus perairan kita itu nanti diurus sama siapa Kayak gitu Sekarang aja kebanyakan dari Misalnya kayak kemarin kasus kapal-kapal asing yang masuk ke Indonesia Kayak gitu Jadi kan dengan belajar di aquaculture itu kita bisa tahu Gimana caranya menjaga perairan Banyak banget yang bisa kita dapat di aquaculture Iya, ini karena Sudah menjadi tantangan generasi muda untuk menjaga wilayah Indonesia ya Bu ya Apalagi wilayah perairan Nah Kalau mau masuk ke program study aquaculture Itu harus dari jurusan tertentu nggak sih Bu? Kalau itu tidak ada ya Jadi mau dari program Maksudnya dari SMA-nya Jurusan IPA, IPS, Basundesia Itu semua bisa masuk ke program study aquaculture SMK juga bisa nih Bu? SMK juga bisa Berarti semua jurusan bisa nih semuanya Ayo teman-teman, buruan daftar Oke teman-teman Jadi tadi kita sudah tanya-tanya nih Mengenai jurusan aquaculture Nah, aquaculture ini bukan hanya mengenai tentang perairan Tetapi juga akan diajarkan tentang penangkaran Kemudian budidaya Dan sebagainya Ini pasti menarik banget Karena belajarnya itu lebih banyak jalan-jalannya ya Bu ya Iya, benar sekali Nah, pasti kan nggak bakal bosen Teman-teman Bisa banget nih Daftar di Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong Pilih program study aquaculture Karena pendaftaran masih dibuka sampai tanggal 18 September 2021 Segera daftarkan diri Melalui Pnb.unimuda.ac.id Baik Ibu, Kak Terima kasih atas waktunya yang telah meluangkan waktu Ini Setelah berbincang-bincang tadi Bu Ini saya jadi tertarik gitu sama aquaculture Bu Ini pasti teman-teman juga pasti tertarik nih Terima kasih Bu, Kak Nah, itu dia Bisik muda Bincang asik bareng Uni Muda Bersama saya, Rizka Anggita Dalam segmen lebih dekat bersama program study aquaculture Gimana? Seru kan pembahasan kita tadi? Pokoknya, pantengin terus Dan jangan lupa like and share Bye-bye Terima kasih telah menonton!